Membisa dari puluhan PU travel yang ada di Kabupaten Merangin, ternyata saat ini hanya beberapa travel yang memiliki izin. Dinas Perhubungan menyebut sudah beberapa kali berjurati perusahaan travel. Izin sebuah usaha merupakan keharusan, terlebih usaha angkutan umum yang menyangkut keselamatan para penumpang. Di Merangin hingga saat ini dari catatan Dinas Perhubungan, setidaknya ada 26 PU travel, baik yang memang berpusat di Merangin maupun yang memiliki kantor cabang. Namun dari jumlah tersebut, hanya ada 4 travel yang memiliki izin usaha. Terkait hal ini, Kepala Dinas Perhubungan Merangin, Safradi, mengatakan, sudah beberapa kali menyebutkan pihak perusahaan, namun tidak kunjung diindahkan. Para penumpang diminta untuk memilih perusahaan yang memiliki izin untuk berpergian, karena perusahaan tersebut jelas memiliki asuransi setiap tiket yang penumpang beli. Sementara PO yang tidak memiliki izin, besar kemungkinan tidak memiliki asuransi bagi para penumpang. Memang jumlahnya hampir 26 PO. Yang berizin itu 4 PO. Salah satunya pemilih raya, Rani, Ratu Intan, Amalampang. Jambi TV